Saudara petani di Mamuju, Sulawesi Barat mulai mengembangkan budidaya selada hijau dan selada merah dengan sistem hidroponik. Hasil pertanian hidroponik dinilai menguntungkan dan higienis serta non-pestisida karena lebih mengandalkan air sebagai media utama tanaman. Hidroponik merupakan budidaya pertanian dengan mengandalkan air sebagai media utama dibandingkan menggunakan tanah seperti pada pertanian konvensional. Pertanian hidroponik menekankan pada pemenuhan nutrisi tanaman dan meminimalisir penggunaan pesticida sehingga lebih higienis. Sistem ini juga dinilai efisien karena kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit dibanding pertanian konvensional menggunakan tanah. Pertanian hidroponik banyak dikembangkan untuk tanaman sayuran seperti selada hijau, selada merah, kol, cabai, dan sayuran lainnya. Selama ini banyak anggapan bahwa selada hanya bisa tumbuh di dataran tinggi dengan temperatur lembab. Namun memanfaatkan pertanian hidroponik, selada hijau dan selada merah dapat tumbuh subur dengan hasil baik walau dibudidayakan di wilayah dataran rendah dengan pasokan air terbatas. Awalnya itu dari hobi pertamanya, terus saya mulai berhidroponik dengan media gabus, bekas buah, sistem wik namanya. Mulai dari situ kebetulan biasa ada teman datang, jadi dia senang untuk kita kasih besar. Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah mulai tahap ke semi-industri. Oh, bedanya sendiri kita mulai dari media tanam memang dari yang dikenal rough cool, itu mulai dari situ. Bibit juga, misalkan selada kita mulai dari semai bibit langsung ke rough cool. Selain berproduksi tanpa menggunakan media tanah, dengan lahan yang efisien pertanian selada hidroponik juga memiliki tingkat kualitas dan kuantitas produksi yang tinggi dan bersih, serta mudah dalam pengendalian hama dan penyakit. Pangsa pasar sayuran segar, utamanya selada hijau dan selada merah di Mamuju, dinilai cukup menjanjikan, mengingat tingginya permintaan pasar lokal. Hal ini mendorong beberapa petani beralih ke budidaya selada hidroponik yang lebih efisien dan mengutamakan nutrisi non-pestisida sehingga lebih bersih dan sehat untuk konsumsi karena tidak terkontaminasi pesticida. Sementara itu, tingginya minat masyarakat mengembangkan pertanian hidroponik di wilayah Sulawesi Barat, terkhusus di Mamuju, mendorong berdirinya sejumlah wadah bagi petani hidroponik sebagai media diskusi dan bertukar informasi. Resaldi Savitri mengaporkan.